Kemudian di Jepara, penanganan testing, tracing, dan juga treatment saat ini sudah mengacu pada target WHO, yak itu 1 banding 1.000 penduduk per minggunya. Bahkan kini setiap minggu di sana bisa melakukan pemeriksaan lebih dari 2.700 sampel. Satgas penanganan COVID-19 di Jepara sudah melakukan tracing sebanyak 2.794 sampel dengan target seminggunya mencapai 219 persen. Di Jepara sendiri saat ini proses testing dan tracing berjalan lancar namun terkendala oleh kemampuan PCR milik rumah sakit R.A. Kartini yang tidak maksimal karena kekurangan tenaga kesehatan yang kini tengah melakukan isolasi mandiri. Setiap hari biasanya bisa 4 kali melakukan proses pengujian sampel namun karena kekurangan tenaga saat ini hanya bisa sekali dalam sehari. Dan agar proses tracing serta testing tetap berjalan lancar pihaknya telah bekerja sama dengan rumah sakit lain untuk proses pemeriksaan sampel. Meskipun hanya 3 kali dalam seminggu namun target capaian sampai saat ini masih bisa tercapai. Untuk tracking dan tracing kalau kita mengacu pada target WHO 1 per 1000 penduduk per minggu itu kita bisa bisa mencapai mas. Yang jadi permasalahan sekarang yang muncul adalah kemampuan PCR karena rumah sakit R.A. Kartini sebagai satu-satunya yang bisa meriksa PCR di Kabupaten Jepara ini tenaganya banyak yang isman. Sampai jumpa di video selanjutnya.